assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat youtube semua bertemu lagi di channel youtube queen tv di video kali ini mama mau berbagi resep cara membuat kue bihun nanas mau tau cara buatnya tonton videonya sampai habis ya jangan lupa like, subscribe channel youtube queen tv dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video video terbaru dari kami terima kasih bahan-bahannya disini saya menggunakan nanas yang sudah saya kupas ya sebanyak 1 buah ukuran sedang terus ini ada bihun terus ini ada 400 gram tepung tapioca 400 gram gula pasir dan 4 pewarna dan 2 saset agar-agar tanpa rasa pertama-tama nanasnya mau saya blender dulu nah ini kita masukkan semua nanasnya ke dalam blender kemudian kita tambahkan 100 ml air putih kemudian kita blender sampai halus siapkan wadah yang lebih besar kemudian tuang nanas yang sudah di blender kemudian masukkan bihunnya kemudian aduk hingga tercampur rata kemudian tambahkan gula pasir kemudian tambahkan 1 sendok teh garam kemudian masukkan tepung tapioca atau tepung kanjinya sedikit demi sedikit ya lalu ini kita aduk hingga tercampur rata selamat menikmati kemudian masukkan 2 bungkus agar-agar tanpa rasa nah ini kemudian kita aduk hingga tercampur rata kemudian kita bagi menjadi 4 bagi kemudian karena nanti disini mau saya beri 4 pewarna kemudian ini mau saya beri 4 pewarna merah nah ini kita masukkan dan kita aduk hingga tercampur rata kemudian saya beri warna hijau kemudian saya beri warna biru terakhir saya beri warna kuning siapkan loyang kemudian olesi dengan minyak sayur nah ini kita olesinya tipis-tipis saja agar tidak lengket saat kita melepas kuenya kemudian tuang adonan ke dalam loyang nah kemudian kukus adonan selama lebih kurang 30 menit nah ini sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya nah ini sudah 30 menit ini tutup dandangnya mau saya buka dan kita pastikan kuenya itu sudah matang nah ini langsung saja kita angkat dan kita dinginkan kemudian kukus lagi sisa adonan warna biru dan warna kuning nah ini kuenya sudah matang semua ya ini masih panas banget dan ini nunggu benar-benar dingin baru kita lepas dari loyangnya ya nah ini untuk pinggirannya kita sisir seperti ini ya kemudian kita potong-potong kuenya ini sesuai selera aja selamat menikmati 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 nah ini dia kue bihun nanasnya sudah jadi ini kelihatan cantik banget ya full dengan warna yang bagus-bagus dan cantik-cantik nah ini mau saya cobain sepotong nah ini kuenya kenyal banget ya kelihatan dari teksturnya Bismillah ini rasanya enak banget manisnya pas nanasnya juga berasa terus ini kuenya ini kenyal banget lembut terus perpaduan antara kelapa parutnya itu enak banget ya ini gurih pokoknya ini mantul banget ini recommended banget ya bunda ini wajib dicoba dan terima kasih buat yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe channel youtube queen tv dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih selamat mencoba selamat mencoba